hai oke karena jadi hari ini aku mau bikin makeup yang jui yang glossy yang kayak glass skin gitu jadi yang pertama-tama yang bakal aku pakai itu adalah priming water ini jadi dari studio tropic yang original priming water Oke sekarang aku mau tunggu kering dulu sebelumnya aku udah pakai skin care dulu ya baru aku pakai primer ini nah jadi ini sekarang udah kering terus selanjutnya aku mau pakai ton up dulu ton up cream ini dari Garnier yang bright up ya ton up cream yang banyak ya jadi kayak gini ya karena ini makeupnya tuh kayak glass skin gitu aku mau kulit aku jadi lebih kayak lebih cerah lebih bagus jadi aku pakai ton up cream ini dulu aku pakai dikit aja segini aja jangan lupa kasih di leher juga karena kita nggak mau jadi pocong kita nggak mau belang oke nah ini kan udah kelihatan kayak dewy glowing gitu kan karena aku udah pakai skin care dan pakai primer dan pakai ton up cream nah ini supaya glow-nya nggak hilang aku nggak mau pakai foundation yang made atau yang semi made jadi aku pilih foundation yang glowy jadi ini aku pakai dari body shop ini yang fresh nude foundation ini nomor 020 Bali Vanilla ya oke jadi ini hasil foundation ini glowy banget dan bener-bener kayak kulit bagus pokoknya tapi ya harganya lumayan sih ini foundation kayak gini harganya 350 jadi kayaknya kalau ditanya aku bakal beli lagi kalau udah habis udah habis ini aku pakai coba kita lihat pakai setam dulu deh ya kayaknya tadi satu setengah ya ya pokoknya segini harusnya cukup banyak deh kayaknya iya jadinya aku toto-totolin dulu ke muka aku terus ini aku akan blend pakai beauty blender nggak ini bukan beauty blender ini dari teknik ini bagus juga nggak kalah sama beauty blender dan harganya lebih murah daripada beauty blender ini aku akan blend dulu eh ini beauty blender-nya udah aku basahin ya tadi jadi ini kita pakai beauty blender yang basah karena kalau kering nanti yang ada foundationnya nggak jadi glowy lagi nih lihat foundationnya glowy banget kan ini sebenarnya foundationnya bagus tapi karena dia dewi ini jadinya dia nggak terlalu tahan lama jadi kalau mau tahan lama tuh aku harus pakai primer yang mattifying terus habis itu aku harus pakai bedak yang lumayan banyak karena kulit aku kan jadi kalau pakai kondisi jadi kalau pakai condition ini tuh nggak terlalu awet oke selesai sekarang aku mau set si foundationnya tapi aku nggak mau set di semua bagian aku mau set di bagian-bagian luar sini karena aku mau taruh contour di sini di hidung sini juga tapi di bagian-bagian sini nih aku nggak mau kasih bedak karena dia yang bikin kelihatan kulitnya jadi kayak glowy gitu kayak mau pakai ini bedaknya dari pons yang bibi nih bagus sih lumayan sih bedaknya dia tuh kayak ada partikel glitternya gitu jadi bisa jadi bikin glowy gitu tapi partikel glitternya lumayan banyak sih jadi kalau misalkan kalian punya tekstur kulit yang lumayan parah jadi kayaknya ini bakalan bisa bikin nambah parah karena kan jadi mantulin sinar gitu kan ini nanti tekstur kulitnya makin kelihatan jeleknya itu tapi kalau kalian udah punya kulit yang enggak bermasalah yang enggak punya banyak tekstur kulit pakai belak ini bakal jadi kayak glowy gitu nah jadi ini aku akan set di luar-luar sini di tempat yang aku mau kasih contour jadi ini tujuannya supaya nanti konturnya lebih ngeblend gitu karena kalau bayangin aja kalian kalau pakai sesuatu di atas yang basah pasti nggak bakalan ngeblend kan susah banget di blend jadi ini supaya ngeblendnya jadi lebih gampang garam jadi enggak ada yang kayak peci-peci ngeblok majelah segitu nah terus ini aku juga akan kasih di hidung karena hidung itu kan daerah yang paling berminyak terus aku juga akan kasih contour di sini di hidung juga aku akan kasih sedikit terus jangan lupa juga kasih di alis karena kalau nggak nanti jadinya si petel alisnya bakalan jadi nggak mau ngeblend juga jadi kayak ada peci-peci ngeblend gitu ini aku akan kasih di leher juga oke lihat masih ada glownya kan karena aku aku kasih bedaknya disini tuh masih ada glownya jadi udah sekarang aku akan lanjut ke alis kayaknya alisnya aku akan pakai dari etude house yang drawing eyebrow ini tutupinya nggak tahu udah kemana aku pakai ini ini pensil alis murah meriah udah tinggal dikit habis nanti aku akan beli lagi ini aku bakal isi di alis aku sesuai bentuk alis aku aku nggak ubah cuma isi di bagian yang kosong di bagian sini kan di bagian belakang sini lebih tipis daripada yang di depan jadi aku akan isi bagian situ jangan ditekan karena kalau ditekan nanti alisnya jadi ngeblok dan itu bakalan jelek banget oke udah jadi kayak gitu sekarang aku akan pakai yang 10 ini ada trik lagi jadi supaya kelihatan kayak lebih mancung gitu aku biasanya bawa sekali sini rada kedepan lagi sedikit isi di depan sini karena itu bikin ilusi jadi kayak si alisnya tuh lebih eh alis hidungnya tuh jadi kayak lebih kecil udah sekarang aku akan kerjain alisnya sebelah sini oke sekarang udah jadi alis aku udah jadi sekarang kita akan pindah ke mata jadi ini di bagian matanya aku bener-bener pakai eyeshadow yang simpel enggak banget karena lalu kita glowy jadi aku akan pakai eyeshadow yang shimmer Oke ini aku zoom supaya kalian bisa lebih lihat makeup matanya kayak gimana sini aku udah kerjain mata yang sebelah sini aku akan kasih ditunjuk kasih lihat kalian aku kerjain mata yang sebelah kiri jadi aku tadi pakai brush yang gini fat brush dan aku ambil warna warna ini terus aku kasih di seluruh kelopak mata dan jangan jangan lupa ini di blend dulu yang tadi foundationnya karena tadi dia creasing di bagian lipetan mata oke ini aku akan kasih sekarang oke terus aku akan tambahin warna yang lebih gelap di bagian luar bagian luar mata sini supaya matanya kelihatan lebih gede ini aku pakai brush yang kayak gini dia sebenarnya pipih cuman dia fluffy jadi bisa buat ngeblend dan aku akan ambil warna yang ini ya warna ini ini aku akan tambahin warna coklat tua bisa panjang garis mata ini supaya matanya kelihatan lebih panjang dan lebih besar dan yang kau akan ambil warna coklat yang gini ini aku rada bawa keluar sedikit dan aku tarik ke arah bawah kasih juga di bagian bawah mata Oke udah sekarang aku akan jepit bulu mataku oke dan aku akan pakai maskara ini maskaranya dari Maybelline yang push up angel ya udah sekarang aku akan kasih juga maskara di bagian bawah dan ini aku fokusin itu yang di tengah sini supaya bikin matanya jadi kelihatan lebih bulat Oke udah dan nih kalau kalian nggak notice sebenarnya mata aku sebelah kanan sebelah kiri liputannya rada beda dan aku akan pakai skot dulu supaya nyamain dan bikin liputannya lebih besar jadi ya ini skot yang aku pakai dia tuh kayak jaring gitu bentuknya dan ini harus dikasih lem dulu supaya bisa nge-nempel ini lem yang aku pakai ini lem bulu mata sebenarnya dia merknya Duo sekarang udah aku udah pakai skotnya ini karena skotnya dia bentuknya jaring jadi dia nggak gitu kelihatan dan ini bulu matanya yang tadi aku udah pakai maskara dia udah kering sekarang aku akan jepit kelihatan lagi supaya dia makin naik aku akan kasih eyeliner warna coklat di waterline nih eyelinernya ini dari wet and wild dan ini aku akan extend dia ke belakang juga dan aku akan tarik dia ke bawah Oke udah jadi matanya dari sekarang kita akan balik lagi ke muka ini aku akan kontur muka aku ini konturnya aku pakai dari makeup revolution tapi ini tulisannya udah hilang semua nah ini deh nih jadi makeup revolution dan ini sudah patah tapi ngapain aku suka karena dia isinya ada banyak ada macam-macam dan aku ambil aku akan campur semua dan aku akan kontur mukaku aku aku mulai dari sini ke atas sini karena aku mau nutupin kan bagian sini supaya jadi lebih kecil karena kalau aku kontur di bagian sini ke depan sini ke arah depan mulut sih yang nanti bentuk mukanya tuh akan jadi masuk kayak gitu dan ini nggak cocok sama look nih kali ini aku mau bikin kontur yang enggak terlalu tegas tapi cukup kelihatan ya aku kasih lihat dengan konturnya gini dia nggak gitu kelihatan tapi bikin bentuk muka kita udah berubah jadi jadi lebih kecil bisa lihat nggak perbedaannya jadi lebih kecil kan dan aku akan kontur bagian Hai tidak aku juga karena tidak aku lebar jangan lupa di blend ke arah belakang ke yang lain karena kalau enggak nanti jadi kayak topeng oke udah dan aku akan kontur hidung aku juga ini brush yang aku pakai dia kayak gini bentuknya ini dia kayak ngiring gitu dan ini Fluffy jadi bisa buat ngeblend terus untuk hidung aku ngapa nggak campur semua aku ambil warna yang ini yang warnanya paling coolton dan paling terang diantara tiga ini ini aku mulai pakai kontur dari atas sini karena aku mau buat hidung aku lebih kelihatannya lebih panjang oke udah setai dan sekarang aku mau pakai blush ini blush nya dari Elf ini aku taruh blushnya tuh kayak di Apple of the cheeks ya kayak kalau kalian lagi senyum disini ini terus aku bawa ke belakang sampai ke bawah mata sini dan cara ini jadi kalian kelihatan lebih segar karena blusyonnya dari dibawa dari depan sampai ke belakang kalau kalian pakai blusyon cuman di sebelah sini nanti muka kalian semakannya kayak lebih wup jadi kayak lebih angkat kayak gitu dan aku enggak mau bikin efek itu jadi aku pakai blusyonnya dari Apple of the cheek ke bawah belakang oke jadi ini aku akan pakai lipstick lipsticknya ini aku kayak bakal layer dua lipstick atau tiga aku masih belum tahu jadi ini dari lipstick ya dari Goban cosmetic ini yang kolaborasi sama molita lain dan ini tuh lipteen sebenarnya tapi dia glossy hasilnya ini aku akan pakai warna yang loving jadi warnanya kayak gini ini kalau kalian bisa lihat dia glossy gitu ini aku akan mau anak aku akan pakai warna ini dulu oke kayaknya aku nggak bakalan layer deh kayaknya ini aja udah cukup ini aku mau tambahin glitter ini dari Holika Holika ini yang nomor 09 ini aku akan kasih di bagian bawah sini oke udah selesai jadi sekarang aku mau pakai highlighter dulu highlighter dulu ini penting highlighter dan ini highlighternya aku pakai dari Sleek Highlighting Palette solistice solistice enggak tahu aku enggak tahu baca nya apa pokoknya yang kayak gini ini dalamnya ada empat warna ini aku akan aku akan ambil warna yang ini aku akan taruh di pulang titik wow selesai lagi yeay ini highlighter blending banget sih jadi sekarang yang terakhir aku tinggal set makeup aku pakai setting spray yang tadi aku pakai yang dari Sudi tropik ini kita set semuanya oke udah sekarang tinggal tunggu kering oke ini udah kering aku akan rapin dulu rambut aku dan aku akan balik lagi oke jadi ini hasil akhirnya aku suka banget sama look ini glowy natural gak kelihatan kayak pakai makeup banyak gitu tapi bagus ini aku suka banget sama matanya yang glittery glittery kayak gini oke segitu aja video dari aku hari ini aku seneng banget ini berhasil aku suka banget semoga kalian juga suka sama look ini semoga tips tips yang tadi udah aku kasih itu juga bisa ngebantu kalian jangan lupa di like di komen dan di subscribe dan kalian kalau mau aku bikin look yang lain kalian bisa komen di kolom komentar sampai ketemu di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax